Alright guys, kembali lagi bersama saya Oktae Jadi guys, disini kita akan membahas tentang bannernya itu Apakah worth it gitu kan di pool dengan senjatanya juga Kita langsung masuk ke videonya Jadi guys, disini kita akan bahas tentang bintang 4-nya dulu Bintang 4-nya ada Kuki Shinobu Tentu saja karena katanya memang rilis di 2.7 ini Kemudian Goro, seperti yang sudah diprediksi Memang benar sekali Goro mesti datang bersama itu Gak mungkin kok Goro nanti datangnya sama Reden Shogun itu wagu guys Nanti masuk Reden Shogunnya di buff defense Gak wagu gitu loh Yang terakhir ini ada Chongyun Kenapa kok Chongyun disini? Saya juga gak ngerti guys Tapi kayaknya udah jatai dia dapet ini deh Reden Shogun Tapi gak apa Kita akan bahas satu-satu Dimulai dari Kuki Shinobunya dulu ya Kita bahas malah langsung ke Kuki Shinobunya dulu Oke, Kuki Shinobu itu adalah karakter yang katanya pekerja di healer Dia juga bisa ngasih electro inabler juga Electro inabler-nya ini gimana? Kalau saya baca dari Honey Hunter Impact Nanti kalian baca sendiri linknya ada di deskripsi ya guys Saya gak bisa nunjukin langsung Karena emang itu kan masuk ikan Nah pokoknya si Kuki Shinobu ini Bisa nge-heal setiap 1,5 detik Dari elemental skill-nya kalau aktif gitu ya Kemudian itu bisa ngasih damage juga Sembari dia nge-heal itu Ya hampir sama kayak punya berbara mungkin ya Kurang lebih ya Tapi itu scaling-nya dari max HP-nya dia Dan dia ini karakter scaling dari max HP Jadi nak nge-build kayaknya dia nge-build ke HP Dan dia itu adalah healer electro Yang mana itu adalah karakter pertama itu guys Jadi ini keluaran terbaru ini Ini inovasi baru dari Huyoverse ini Kayaknya dia punya potensi bagus Jadi seorang electro inabler Kayaknya loh guys Apalagi kalau udah C4 Nah kalau kalian mau gabungin Kuki Shinobu dengan itu Itu bisa aja Karena basically itu Kalau mau ada healer Ya adanya guru Tapi di C4-nya Nah kalau si Kuki Shinobu ini C0 aja udah bisa jadi healernya itu Tapi untuk sinerginya itu Lebih cocok lagi Kalau Kuki Shinobu punya konstelasi 4 Jadi saya saranin Kalau kalian mau ngejar Kuki Shinobu itu Ke arah main bareng itu Atau main dengan karakter lainnya Punya sinergi bagus Main Taser misalnya Itu mungkin konstelasi 4 aja gitu Sampai konstelasi 4 itu udah cukup Karena Kuki Shinobu bagus disitu Dia bisa ngasih serangan terkoordinasi Tambahan gitu lah Bagus lah guys Kuki Shinobu kemungkinan bagus Kemungkinan ya Worth it Kemungkinan worth it Lanjut untuk gurunya sendiri Nah guru itu udah gak usah ditanya lagi sih Emang jodohnya ke Ito ini Emang kalau kalian mau main Ito Damagenya biar gede Kasih buff ya Ini guru ini adalah Salah satu karakter yang cocok banget buat itu Karena dia naik in defense Kemudian untuk konstelasinya sendiri Oke untuk guru ini Sebenernya konstelasinya dia cukup Bagus ya guys Gak ada yang kayak gak berguna gitu tuh Jadi overall itu ada efeknya gitu loh Gak ketemu sedikit Tapi ada efeknya semua Konstelasi yang paling saya rekomendasikan itu Sebenernya dari konstelasi 3 nya Karena ini nambahin levelnya si guru ini Dan perlu kalian tau Guru itu bukan karakter yang buffnya Tergantung dengan stat yang dia miliki Tapi tergantung dari level talent yang dia miliki guys Level talent dan juga komposisi tim Jadi dia ini cukup unik Dan cukup gampang banget di build itu Dan kalau misal kalian pengen ngejar healing Di tim Ito Monokeo Nah C4 Ini baru bisa ngeheal Kalau gak yuk gak usah Tapi untuk kalian yang belum punya albido Zhongli itu sebenernya gak masalah Karena dari guru ini Sebenernya dia juga bisa menciptain Namanya Crystal Collapse ini Nanti dia bisa nyedot-nyedot Hasil dari reaksi Crystal Ice itu loh Jadi Ito nya tetap dapet shield Dan dapet resonan 2 Geo nya Jadi bagus itu guys Jadi guru ini worth it Kalau kalian mau ngambil Ito Atau kalian mau ngebuild Noel DPS Selain itu Mungkin ini gue bisa Tapi gak maksimal Masih saya lebih prefer Benete Guru ini ya Agak spesifik banget Dia niche banget ya Jadi ada karakter yang bagus Dan lainnya tuh gak bagus gitu Konstelasi paling bagus Jelas konstelasi 6 Kalau kalian cuma kurang 1 konstelasi Ya gak sekewak sekalian kan Kemudian yang terakhir ada Chongyun guys Nah Chongyun disini tuh Karakter yang Apa ya Wah aneh itu Sebenernya masuk ke bener itu Tapi ya gak masalah Kita bahas Chongyun Chongyun ini adalah karakter yang Gak bagus banget Tapi juga gak jelek banget Artinya dia moderate gitu loh Ya oke Oke aja gitu Nah kalau kalian mau ngebuild Chongyun Misalnya ini Fokus untuk Chongyunnya Kalian nyari sampai konstelasi 2 aja Itu udah yang paling bagus Karena ini bisa Ngurangi cooldown elemental skill Dan burstnya sebanyak 15% Cocok buat tim-tim yang cooldownnya lama Terus gabungin Chongyun Gini main di tim nasional Juga bagus Chongyun Kalau udah C2 itu bagus banget Karena bisa ngurangi cooldown juga Yang artinya rotasinya Tambah cepat lagi Jadi mantap banget Kalau mau ngejar Chongyun Sampai C2 aja Saya saranin Kalau mau sampai C6 Yo monggo Silahkan Mau nyari Chongyun DPS Silahkan Kalau enggak Ya C2 aja udah Joss gitu guys Apakah worth it jipul Worth it Kalau belum punya Kalau misal udah punya 1 Ya skip juga enggak masalah sih Sebenernya guys Karena juga konstelasi yang dikejar Cuma C2 juga Nah oke Kita langsung masuk ke Itonya juga guys Nah Itonya ini kita Sambir sedikit ya Itonya ini adalah karakter Geodps guys Geodps yang bener-bener Scalingnya itu Dia ngambil dari defense Masukin ke attack Itu jebret Itu banyak langsung Nah Kalau kalian mau main Ito ini udah ada Satu paket disini Udah ada Goro Kuki Shinobu juga Kemungkinan bisa dipaket dengan Ito Tapi yang pasti ada Goro dan juga Itu disini udah satu paket Kalau kalian pengen ngepul banner ini Worth it Nggak worth it Guys Worth it Tapi kalau kalian mau ngepul itu nih Kalau nggak mau ngepul itu nih Nggak usah Nggak usah Nggak usah Kayak apa ya Komit terlalu banyak gitu Kalau mau ngepul Kuki Shinobunya Ya ambil aja Kuki Shinobu Udah selesai Udah jangan ngepul lagi Gitu tuh Nanti malah kalian jadi badut guys Tiba-tiba Tukar-tukar dapet Ito Red onnya kalian hilang Babay Kazuha Kalau kalian mau ngeskip Buat Kazuha Yaudah skip aja Nggak apa-apa Nggak masalah gitu loh Skip nanti juga Kalau misal kalian hoki Kalau misal kalian hoki Bisa dapat Kuki Shinobu Waktu di banner Standard atau limited Nanti guys Tapi kalian mau ngepul itu Ya ini adalah banner yang Enak ini Karena ada Ito gurus Satu paket Gas kiwai Gitu Guys Worth it Kalau kalian mau ngepul itu Nggak terlalu worth it Kalau kalian nggak mau ngepul itu Jadi ya Kuki Shinobu Satu aja udah cukup Kayaknya Gitu guys Alright guys Kita lanjut ke Weapon bannernya Nah ini Weapon bannernya Agak membagongkan Guys Ya ampun Ini kayak benernya Weapon ayaka Versi 2 Ini guys Ada memory of dust Dan juga redstone Treasure Buat B5 Nah ini redstone Treasure nya Udah jelas ya Karena ada itu Kalau memory of dust Ini Bener trap Ini guys Mirip-mirip Kayak punya Ayaka kemarin itu Tapi ya Sebenernya Bukan berarti Memory of dust Ini celek Cuman ya 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 gitulah Ribet gitulah Maka itu Dan nggak Nggak Saya fleksibel Untuk redstone Treasure nya itu Worth it Apalagi kalau Kalian punya Itu ya Terutama ya Kalau punya itu Terutama Atau noel Itu tuh Wah itu worth it Banget ini Redstone Treasure ini Dan kita lanjut ke Bintang 4 nya Disini ada Stringless Lion's Roar Kemudian Sacrificial Fragment Ada litik Blade Dan juga yang terakhir Dragon's Band Kalau menurut saya Yang paling worth it Itu dari Sacrificial Fragment Kemudian dari Stringless Dan juga Dragon's Band nya Kalau dari Stringless nya ini Nanti bisa buat Fischal Buat Fenty Kemudian untuk Sacrificial Fragment Nah ini Buat Sucrose Misalnya kalian Mau ngesip Kazuhab Kalian udah punya Sucrose C6 Buku ini Paling bagus Banget ini Kalau buat Sucrose Ini bagus Banget guys Kemudian untuk Driven's Band nya Ini kalian bisa Taruh di Tau Bisa taruh Di Xiangling Gitu Karena dia punya Stat EM Nah EM nya Bagus banget Untuk karakter-karakter Yang main Vaporize Melt Dan lain-lain Kemudian untuk Lines Roar Ini bagus Untuk kalian Yang mungkin Mau mainin Reverse Melt Atau mungkin Team Taser Untuk Kukis Nobu Mungkin Bagus Ini Untuk Kukis Nobu Mungkin Mungkin Loh Ini Saya Tahu Tapi Kemungkinan Ini Bagus Overload Juga Bisa Kemudian Kalau Litik Blade Ini Sebenarnya Agak Universal Selama Kalian Pake karakter Liwe Nanti Jadi Naik Pasif Jadi Tambahin Attack Lebih Tinggi Lagi Jadi Gitu Untuk Bender Weapon Ini Overall Sebenarnya Ini Bender Kurang Worth Menurut Saya Lebih Worth Misal Sekalian Sacrificial Series Atau Mungkin Fofone Series Itu Mungkin Lebih Worth Dan Kalau Dibanding Sama Weapon Bender Yang Sekarang Jelas Lebih Worth Yang Sekarang Karena Yang Satu Ada Primodial Jet Spear Yang Satu Ada Aqua Simulacra Dan Bintang Pate Juga Lumayan Jadi Pokoknya Kalau Kalian Mau Ngejar Ini Semoga Tidak Dapat Memory Of Death Pokoknya Kalau Kalian Mau Komit Kesini Usahakan Fate Atau Primo Game Cukup Gitu Kalau Enggak Jangan Sampai Menangis Kalau Misal Kalah Yang Ini Kita Harus Berhati Hati Agar Tidak Jadi Badu Tapi Yang Bagian Karakter Sudah Cocok Seperti Prediksinya Kecuali Chongyun Disini Ngapain Kamu Nyasar Sampai Inazuma Semoga Kalau Kalian Mau Ngepul Ito Semoga Dapat Mau Ngepul Kok Kishnobu Dapat Nggak Ngepadut Nggak Dapat Ito Red On Hilang Semoga Nggak Kayak Gitu Kalau Kalian Mau Ngepul Monggo Silahkan Nggak Ngepul Monggo Silahkan Pokoknya Saya Doakan Yang Terbaik Jadi Segitu Untuk Video Kali Ini Klik Like Subscribe Supaya Kalian Nggak Ketinggalan Kota Menarik Lainnya Saya Sampai Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Dadah Selanjutnya Selanjutnya